Halo guys, balik lagi di channel inisial di Motovlog Oke, di video gue kali ini Di tepatnya hari ini juga nih Siang ini yang penuh dengan cuaca mendung-mendung Gue ada sesuatu Yaitu tepatnya, mungkin udah keliatan ya Di belakang gue ini ada Honda Beat Carbu tahun 2010 Mau liatnya langsung ya? Yuk, cekid out Nah ini guys, ini Honda Beat 2010 Dari tahun 2010 Mungkin setelah pembeli pertamanya ini Owner yang pertama karena beli dari baru Lumayan ya Jadi, awet bagus Masih banyak yang belum diganti Setelah gue pegang Ini gue beresin Jadi gue perbaiki sedikit-sedikit Dari apa aja sih yang kemarin gue beresin Dengan total kurang lebih itu sekitar 1,5 juta Total semuanya ya, abisnya Oke, dari bagian mana dulu nih? Dari depan ya Dari depan itu Tepatnya di komstir Komstir gue ganti baru Pakai yang Honda Nah Karena komstir lamanya memang sudah bukan oblak lagi Jadi kalau lepas tangan Udah gak Gak ada jelasnya dah Bisa bertahan Tapi gue ngeri Makanya harus diganti Pakai komstir Yang Honda-nya Harganya sih lumayan ya Daripada yang aspiranya Ada yang aspiranya Tapi gue lebih milih yang Lebih prefer yang Honda Lanjut lagi Di Bagian lampu-lampu Lampu depan kemarin itu Kurang terang Jadi gue pake lampu LED SMD LED SMD ini Sampai 8 mata 4 kiri 4 kanan Jadi Ini lampunya putih ya 5500 Kelvin Dengan keterangannya Keterangan Keterangan Keterahannya Keterahannya Jadi dengan brightnessnya Sekitar 5500 Kelvin Lanjut lagi Di Lampu Sen Lampu Sen kanan kiri Gue pake LED Jelly Untuk mengurangi arus dayanya Jadi karena gue ngambil ini Biar arus dayanya tuh Gak terlalu besar Karena di dalam Udah gue ganti Flashernya Pake CR7 Nah Kalo gak pake Ini gak Ngedipnya Gak jelas Kadang ngedip Kadang gak Ada yang bisa ngedip Ada yang Bener-bener manteng Hidupnya Makanya Harus flashernya diganti Lanjut lagi nih Bagian kaki-kakinya Di Sock Ini Setelah gue beresin Alhamdulillah Socknya ini gak apa-apa Kiran ada yang lecet Atau bocor Ternyata aman Udah 10 tahunan lebih Ya 11 tahun lah ya Ternyata Socknya hanya ganti Oli Oli Sock depan Satu set Sama sil-silnya Nah sil-silnya ini Jangan sembarangan ya Kalo bisa Karena sil-silnya ini Harus Yang bener-bener Bagus Dan Lumayan harganya sih Jadinya Lanjut lagi Di Kampas rem Gue udah ganti juga Karena tidak Gak keliatan ya Lanjut di Kelahar Kelahar depan Gue juga udah ganti Jadi enak juga Kelahar depannya kan Kerasannya kayaknya Kayak Oblak gitu Gue ganti lah Ganti lagi Kan udah setelah Dari kelahar Sock Udah nih Nah sekarang tinggal bagian atas nih Atas ini Spion kan belum nih Spion ini belum gue ganti Karena emang udah karat ya Ngeri kalo karat-karat kayak gini Gue Apalagi nanti Kalo ditambah kena hujan Nanti Next Ini Belum gue ambil Spionnya Dan di ngori juga sama Mungkin hari ini Atau kapan lah Belum tau ya gue Lanjut Di Apa ini namanya Handle Handle rem Kanan kiri Ini gue ganti Karena yang Dari awalnya itu Dari belinya Gak pernah diganti Dan dia macet ya Jadi sekarang udah Alhamdulillah Udah enak Karena memang Ininya juga bengkok Bekas Nyenggol atau nabrak Wakti yang Dari awal Yang barunya Ini udah diganti juga yang Cori nya juga yang Honda Sama nih kanan Kirinya Jadi diganti juga Dilanjut lagi Nah Nih Pad Master rem Karet Master rem Atas Gue merek Eh gue merek Gue pake merek Hayades Bisa diliat ya Nah Ini Hayades Gue beli Ditambah Baut Gue ganti juga Pake Pro Bold Gold Tapi Ini Pro Bold Yang biasanya ya Tadinya mau pake Yang bagusnya Ya Karena masih standar Master rem nya Gak apa lah Emang Untuk pemakaian Pemakaian Cewek ya Jadinya Standar-standar aja Yang penting Keliatannya rapih Dikit aja Udah Enak diliat gitu Oke Lanjut ya Di Panel speedometer Ini sebenernya Nikanya Gue ngeri Kayak motor gue dulu Yang di Honda Beat gue Yang 2012 Warna putih Yang gue namain Si icon putih Nah Ini kalo Loading kayak gini Gini gue ngeri Nih kalo udah Lagi iseng-iseng duduk Retak takutnya Nih Ini kan kebaret-baret Waktu itu gue retak disini Nah Bagian depannya Memang udah Ya Nggak ada yang diganti Ya am Ini masih bawaannya Semua Nah Nah Ada lagi nih Di Sini Ini kunci Ini kunci Ini cover Kunci Jadinya Gue ganti Pake karbon ya Karena Agak ini agak kotor aja Padahal udah dicuci ya Tapi Ya Kena-kena Itulah dikit Kotor-kotor debu Lanjut Di Bagian Mana lagi nih Belakang Oke Bagian bawah ya Mesin Buat CVT Ini diganti baru Kebanyakan Setelah Servis CVT Gue ganti dari Fan belt Roller Apa lagi ya Gue ganti Kampas Kalau gak salah ya Pas gandanya Juga gue ganti Udah Itu aja mungkin Itu aja sih Yang gue inget nih Kalau gak salah sih Itu gue inget Lumayan Itu harganya Yang ori-ori semua Lumayan ya Kalau fan belt Sama Roller Pake satu set Nah Nih Ada lagi Ini Cover Pad Apa ya Gue juga lupa nih Ya pokoknya Cover pad ya Cover pad Bawah Sebenernya Cover pad Filter ya Mesin Kalau dibilang Ini gue juga Pake merek Hayades Nah Ini udah Gagak kotor dikit Memang ya Lanjut Di shock Shock Ini kemarin Gue Gak ganti Sebenernya Pengen ganti Tapi Gue mau pake Gantinya tuh Yang Karbunya lagi Gue gak mau pake Yang fi Beach street Atau yang lainnya Karena memang Bukan masalah Ulirnya besar Bisa diganti Si ulirnya Pake yang ini Ini Gue service Jadi Gue service Gue ganti As Sealnya As Sealnya Terus Tutupnya ini Ditambah Kunci Kunci Baut Bautnya juga Ini kakinya juga Diganti Dan Beberapa Sama Dalemannya Gue lupa Pokoknya Asnya udah diganti Seal Asnya Sama ini Yang gue inget sih Itu gue lupa ya Lupa Lupa Ingat nih Ini lumayan sih Karena gue juga Pake yang model Dia juga Pake yang model Karbunya Gue ganti Kurang lebih Sekitar 150 Ya Kurang lebih Itu nominalnya Pas ganti Udah sama Jasanya Jasangkos Pasannya Jasa servisnya Jadi sekalian bongkar Pasang juga enak Terus Apalagi nih Udah mungkin Yang udah gue ganti Itu ya Lumayan Sama gue ganti Aki juga Oh iya Gue lupa Aki udah diganti juga Sekalian sama servis Dan gue ganti Pelampung Pelampung Bensin Jadi Sebenernya tuh Kalau kemarin Bisa kelihatan Disini Kalau kemarin itu Gue ngisinya Setengah Lebih Seharusnya kan disini nih Kayak tadi gue ngisinya agak penuh Tapi udah gue bawa jalan-jalan dikit lah ya Itu Di bawah setengah Lagi Di deket Merah Di deket E lah ya Empty Ya kan Bukan full Deket empty Gue kaget Makanya Kalau kayak gitu Ngeceknya kan Buka jog terus nih Gak enak ya Kalau buka jog terus Karena kalau apalagi Cewek yang pake Jangan sampai Buka jog terus lah ya Apalagi keadaan malam Misalnya dia pulang Kuliah Balik lagi balik malam Lagi banyak tugas Jadi kalau ngecek-ngecek itu bahaya Jadi Ganti Lebih baik diganti Tadi komstir Udah semuanya Bagian depan Lampu-lampu Kaki Lahar Sok Udah semua Belakang Kaki-kakinya CVT-nya Cover engine-nya juga Udah semua Ya mungkin itu sih Yang Sudah gue ganti ya Yang udah beresin Udah Enak lagi nih motor Ya karena udah sempet dicuci Terus kotor lagi Ya Nanti tinggal di Gak kotor-kotor banget sih Ini tinggal disiram dikit aja Udah Bersih lagi kok Memang EPR-nya sih ada lagi Yang PR-nya tuh Budi Karena kalau Budi Gak pernah dibuka Tiba-tiba sekali dibuka Pasti ada yang patah Klip-klipannya Itu sih yang Gue khawatirkan Kayak gue dulu Gue beli Beat 2012 juga Yang kayak gini sama 2012 Warna putih Setelah lama Gue ngebongkar 2017 Bongkar Alhasil Ya banyak yang patah Makanya gue harus beli Beli yang baru-baru lagi Gue cari copotan Tapi dengan catatan Original semua Jadi gue gak mau Yang namanya tuh KW-KW ya Karena kalau barang-barang KW Itu sendiri Nempel Pluk Ternyata-tanya dibilang PNP Ya kan Plug and Play Tapi pada kenyataannya Setelah Bongkar Satu sampai Tiga kali Dia udah Bungkar PNP lagi Kayak Ngerekah gitu loh Jadi kalau yang PNP Kan enak ya Kalau ori-orinya Walaupun kasar Tinggal Cat lagi Gak apa-apa Ini sebenernya sih Dibersihkan Kotor ya Dari bengkel juga Setelah Benerin Komstirnya itu Ya beres lah Itu udah enak sekarang Kalau emang ini Cukup lagi Ada rejeki lebih lagi Ini tinggal kita Cat Ganti Tameng juga nih Sebenernya ada yang Patah juga Ya Mau gak mau Sebenernya sih Harus diganti Tapi Di dalemannya Gak terlalu patah banget Masih bisa dipake jadinya Oke Bagi yang Suka video ini Klik like Jangan lupa Subscribe channel Inisial di Motovlog Kalau belum Di subscribe Tonton dulu Baru subscribe Channel inisial Di Motovlog Jangan lupa ya Di subscribe Channel inisial Di Motovlog Oke Sampai disini dulu Videonya Thanks for watching Inisial di Motovlog Pamit Undur diri See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh